Cerita kisah Nimas Gandasari, putri cantik penyebar Islam yang menjadi panglima perang. Simak sampai akhir jangan di-skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Srimangana mengutus Nimas Gandasari untuk mewakilinya berunding dengan Raja Galuh. Saat itu, Nimas Gandasari diminta menemui Prabu Cakraningrat. Nimas Gandasari lalu berangkat dengan ditemani Kiwaruanggang, Kitameng, Kitedeng, dan Kisukawiana. Rombongan Nimas Gandasari tiba dari sisi selatan. Mereka disambut prajurit bersenjata lengkap. Namun, para prajurit yang kebanyakan pria itu hanya terbengong-bengong melihat kecantikan Nimas Gandasari. Meski demikian, mereka tetap waspada memperhatikan Nimas Gandasari beserta rombongannya. Tanpa kesulitan, akhirnya Nimas Gandasari berhasil menemui Prabu Cakraningrat yang saat itu sudah paruh bayar. Sama dengan prajuritnya, Prabu Cakraningrat begitu terpesona dan birahinya langsung menutupi akal pikirannya. Dia menjadi lengah dan hanya bisa memikirkan birahinya. Tanpa disangka, mereka terkena sihir Nimas Gandasari. Prabu Cakraningrat baru sadarkan diri saat melihat Nimas Gandasari berbalik badan dan mengambilkan daga emas di paninggi. Tetapi dia sudah terlambat, karena secepat kilat pukulan Nimas Gandasari menghantam. Terkena pukulan telak, Prabu Cakraningrat langsung jatuh tersungkur. Nimas Gandasari langsung melompat keluar bersama para prajurit yang mengawalnya. Sedang prajurit Raja Galuh tidak berdaya menghadapi kesaktian mereka. Sebenarnya, misi kedatangan Nimas Gandasari bukan untuk berdamai. Tetapi mengambilkan daga emas berisi abu jenazah Guru Prabu Cakraningrat yang dimasukkan ke dalam cupu emas berbentuk ular yang disebut Oraimas. Banyak kisah dan versi cerita rakyat yang berkembang tentang Nimas Gandasari. Dilansir dari Kasugengan Kidul, Desa, Cirebonkap, Go, Aidi, nama Nimas Gandasari diberikan oleh gurunya, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Saat itu, Kerajaan Galuh sedang berperang menghadapi Kesultanan Cirebon yang dibantu Kesultanan Demak Bintoro. Namun karena Kerajaan Galuh sulit dikalahkan oleh Koalisi Kesultanan Cirebon bersama Kesultanan Demak Bintoro, akhirnya Sunang Gunung Jati mengutus Nimas Gandasari untuk menyusup ke Kerajaan Galuh. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, Nimas Gandasari menyamar sebagai penari ronggeng yang wajahnya sangat cantik, hingga mampu menahlukan Prabu Cakraningrat dan membawa lari pusaka Kerajaan Galuh. Nimas Gandasari juga dipercaya bernama Aslimutmainah atau Nyimutmainah, merupakan putri angkat Raja Caruban Larang, Sri Mangana. Fisiknya memiliki tinggi, melebihi rata-rata gadis Sunda kebanyakan. Matanya bulat indah dengan bulu mata lebat. Wajahnya bulat, dan hidungnya mancung. Dari ibunya, dia mewarisi darah Hindustan dan Mongolia. Leluhurnya adalah keturunan Jenghis Han, penakluk Hindustan dan pendiri dinasti Mogul. Sedang dari ayahnya, mengalir darah Arab Hindustan Champa. Darah Champa berasal dari nenek sang ayah, seorang muslimah asal Champa yang tinggal di Malaka. Karena adanya campuran darah inilah, Nimas Gandasari jadi berbeda dengan wanita Sunda kebanyakan. Dia biasa menggunakan pakaian warna hitam lengan panjang, dengan kain penutup tubuh hingga bawah. Pada dadanya, selalu nampak keris yang siap dihunus kapan saja. Tidak hanya cantik, Nimas Gandasari juga jago silat. Menurut cerita rakyat Caruban Larang, Nimas Gandasari merupakan anak syaih Datuk Soleh yang diangkat anak oleh Raja Caruban Larang, untuk dijadikan Panglima Perang melawan Galuh Pakuan. Sedangkan menurut cerita rakyat Galuh Pakuan, Nimas Gandasari disiapkan sebagai alat merebut tahta Pakuan Pajajaran yang merupakan hak Ratu Aji Surawisesa, sang putera Prabu Guru Dewata Prana dari Permaisuri. Layaknya kisah prajurit Teliksandi yang sangat lihai, asal-usul Nimas Gandasari masih terus menjadi misteri dan legenda. Banyak versi yang bermunculan dalam cerita-cerita rakyat tentang sosok Nimas Gandasari. Dilansir dari Kasugengan Kidul, Desa, Cirebonkap.go.id, Nimas Ratu Ayu Gandasari disebut berasal dari Aceh, adik dari Tubagus Pasi, atau Fatahillah, putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Gafur bin Barkah Zainal Alim. Ketika kecil Nimas Gandasari diajak serta oleh Ki Ageng Selapandan, dan diangkat sebagai anak, saat sepulangnya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kisah lain menyebutkan bahwa Nimas Ratu Ayu Gandasari, yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kesultanan Basem Paseh, berdarah Timur Tengah, merupakan salah satu murid di pesantren Islam putri yang didirikan oleh Ki Ageng Selapandan. Keberadaan Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sangat penting untuk menelusuri jejak Nimas Gandasari. Pasalnya, di desa inilah terdapat petilasan Nimas Gandasari yang tersohor sebagai prajurit telik sandi, dan sebagai panglima perang yang turut serta menyebarkan Islam. Pada kisah lainnya, Nimas Gandasari membuat Sayembara mencari suami. Pria yang bisa mengalahkan kesaktiannya, maka akan dijadikan suaminya. Pada awalnya, tidak ada yang menang melawan Nimas Gandasari. Nimas Gandasari baru menemukan lawan setimpal saat menghadapi pria berambut gondrong bernama Soka. Dalam pertarungan itu, Sunan Gunung Jati yang menjadi juri. Pertempuran adu sakti pun terjadi. Selendang Nimas Gandasari beradu dengan rambut panjang Soka yang sakti. Akhirnya, selendang Nimas Gandasari berhasil melilit tubuh Soka. Sebaliknya, tubuh Nimas Gandasari juga terlilit rambut sakti Soka. Karena tidak ada yang mau mengalah, Sunan Gunung Jati akhirnya turun tangan menengahi. Pertarungan dianggap seri, tetapi Sunan Gunung Jati mengatakan Soka bisa menjadi suami Nimas Gandasari, namun Nimas Gandasari menolak. Selanjutnya, Soka menjadi murid Sunan Gunung Jati dan memeluk agama Islam. Dia belajar ilmu tasawuf Sunan Gunung Jati. Bagi warga Karangkendal, Soka dikenal juga sebagai Sheikh Magelang Sakti. Singkat cerita, Soka terkenang kembali dengan Nimas Gandasari dan pergi ke rumahnya. Tetapi, orang yang dicarinya tidak ada. Dengan hati berat, Soka akhirnya kembali ke pesanggerahan Karangkendal. Di tengah jalan, dia menginap di gubuk kosong dan rusak, karena ditinggal pemiliknya. Dia lalu berdoa kepada Allah, dan membuka kitab suci Al-Quran, lalu membacanya. Suaranya terdengar merdu, marasuk ke dalam kalbu. Di waktu bersamaan, Nimas Gandasari melintas bersama keluarganya. Dia mendengar suara orang mengaji dengan husuk, sambil berdoa di dalam hati akan menikahi pria itu jika dia belum beristri. Ternyata, orang itu adalah Soka. Nimas Gandasari merasa sangat terkejut. Namun, Soka telah mengalahkan hatinya. Keduanya lalu pergi menemui Sunan Gunung Jati dan meminta restu. Sebelum menikah, rambut panjang Sakti Soka dipotong. Keduanya lalu menikah dan hidup bahagia. Soka melanjutkan dakwahnya menyebarkan agama Islam di pesisir utara Jawa. Demikianlah cerita kisah Nimas Gandasari, putri cantik penyebar Islam yang menjadi telik sahih dan panglima perang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. I've changed for the better this time.